TNI AL memasukkan penambahan sejumlah aluksista sebagai prioritas dalam rapat koordinasi perencanaan dan keuangan RAKOR NAKU ke-2 2020. di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta, selasa 21 November. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan, prioritas aluksista itu meliputi kendaraan tempur untuk korps marinir dan pesawat mirawat atau drone. Sebelumnya, Puspenerbal diberitakan telah menerima drone VTOL, Vertical Takeoff and Landing, dengan tipe Kengkopter S100, yang resmi dioperasikan skuadron udara 700 wing udara 2 Puspenerbal, setelah menyelesaikan pelatihan pengoperasian oleh tim Skiebal. Drone yang menjadi salah satu drone tercanggih dan terbaru ini dirancang mampu melaksanakan operasi di kapal perang TNI AL. Kengkopter S100 yang berada di bawah skuadron udara 700 sebagai skuadron yang mengoperasikan unsur pesawat tanpa awak ini, berkemampuan terbang selama lebih dari 6 jam, bahkan dengan fuel tank tambahan dapat terbang sampai lebih dari 10 jam. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian 18.000 kaki di atas permukaan laut, dengan kecepatan kurang lebih 185 km per jam. Dilengkapi dengan perangkat termutakhir dan kemampuan yang luar biasa, mulai dari Electro-Optical atau Infrared, Shintet-Hick Aperture Radar, Laser Imaging Detection and Ranging, dan Signals Intelligence. Selain itu, drone ini dilengkapi dengan data link transkripsi yang mampu berbagi data dengan satuan lain, yang tentunya ini mendukung bagi sistem senjata armada terpadu, SSAT, yang terus dikembangkan oleh TNI Angkatan Laut, yang dapat disiapkan hanya dengan beberapa orang saja dalam waktu tidak lebih dari 3 jam. Sebelumnya, Kasal juga mengungkapkan, TNI AL bersama Kementerian Pertahanan sudah memiliki beberapa kandidat kendaraan pendarat amfibi yang baru, untuk modernisasi alutsista Kors Marinir. Kedepan TNI AL akan meremajakan alutsista Kors Marinir, dan akan segera diproses oleh Kemhan. Diketahui, Kors Marinir saat ini diperkuat beberapa kendaraan pendaratan amfibi yang usianya cukup tua, di antaranya yang berjenis BTR-50P, BTR-50PK, BTR-50PM, AMX, 10PAC dan LVT-7A1. Run Rat Fit yang dimiliki saat ini memang umurnya sudah sangat tua. Dengan pemeliharaan yang baik, Kors Marinir bisa mempertahankan kemampuannya. Selain rampur-rampur tersebut, kendaraan tempur yang juga bakal diganti dengan versi modern adalah BVT-2, yang sampai saat ini masih digunakan oleh Batalion Artileri Pertahanan Udara Marinir. Ali menyebut, rencana sejumlah kandidat Run Rat Fit modern pengganti BTR-50 dan alutsista lain yang tua Kors Marinir tersebut, berasal dari produk industri pertahanan negara di Timur Tengah yaitu Turki, Eropa hingga Amerika Serikat. Ali mengatakan realisasi atau pemenuhan kekuatan pokok minimum atau EMEF Kors Marinir Tengi tahap 3 periode 2019-2024, baru mencapai 60 persen untuk personel, dan 40 hingga 60 persen untuk material tempur. Beberapa kendaraan amphibie yang dipilih dari sejumlah negara sampai saat ini masih menunggu kontraknya. Terima kasih telah menonton!